Halo teman-teman sahabat TOJB, selamat datang di channel Encyklopedia TOJB. Sesuai dengan janji mimin kemarin, hari ini kita akan membahas tentang negara Ethiopia. Kalian pernah mendengarnya kan? Pasti di benak kalian, negara ini adalah negara yang miskin, busung lapar, dan tertinggal. Tapi tahukah kalian teman-teman, jika Ethiopia saat ini berbeda jauh dari yang dulu kita kenal, negara ini perekonomiannya mulai membaik. Bahkan Ethiopia saat ini menempati peringkat kelima sebagai negara dengan tingkat ekonomi tertinggi di benua Afrika. Dalam 10 tahun terakhir, negara Ethiopia berubah drastis dari negara termiskin menjadi negara berkembang. Kok bisa begitu? Lalu fakta unik dan menarik apa yang ada di Ethiopia? Yuk ikuti terus video ini sampai selesai ya. Mari kita terbang ke Ethiopia. Kembali lagi di channel TOJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Negara Ethiopia merupakan salah satu negara tertua di dunia. Pemerintahan di negara ini didirikan pertama kali oleh kerajaan Aksum pada tahun 980 sebelum masehi. Patut kalian ketahui teman-teman, jika Ethiopia merupakan salah satu negara di benua Afrika selain Liberia yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Memang, dahulu negara Itali pernah menyerang negara ini pada tahun 1930. Namun Itali gagal mendudukinya karena sangat kuat perjuangan rakyat Ethiopia saat itu. Berikut 8 fakta negara Ethiopia Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Negara Ethiopia bernama lengkap Republik Demokratik Federal Ethiopia. Dengan presiden sebagai kepala negara dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Negara ini memiliki ibu kota yang bernama kota Addis Ababa. Secara geografis, Ethiopia merupakan negara yang terkurung daratan dan terletak di benua Afrika bagian timur. Negara ini berbatasan dengan negara Eritrea dan Jibouti di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Kenya, di sebelah timur dengan Somalia, di sebelah barat dengan Sudan dan Sudan Selatan. Lalu total luas wilayah Ethiopia sebesar 1.104.300 km persegi. Dengan jumlah penduduk sebesar 113.656.596 jiwa. Lalu untuk agama, 43,8% penduduk menganut agama Kristen Ortodoks Ethiopia, 22,8% Kristen Bentay, 0,7% Kristen lain, 31,3% beragama Islam, 0,6% kepercayaan tradisional, dan 0,8% memeluk agama yang lain. Lalu untuk etnis, negara Ethiopia mempunyai kurang lebih 80 etnis yang tersebar di seluruh penjuru Ethiopia. Empat etnis yang terbesar di antaranya adalah 34,4% etnis Oromo, 27% etnis Amhara, 6,2% etnis Somalia, dan 6,1% etnis Degrayan. Sedangkan untuk bahasa, bahasa resmi yang digunakan di negara Ethiopia ini ada 4, yaitu bahasa Afar, bahasa Amharik, bahasa Oromo, dan bahasa Somalia. Ada juga puluhan bahasa daerah yang digunakan di setiap etnis. Namun ada yang unik teman-teman, untuk pengantar pendidikan, negara Ethiopia ternyata menggunakan bahasa Inggris. Jadi, bahasa Inggris digunakan dalam pembelajaran siswa sekolah, mulai dari sekolah menengah pertama sampai perguruan tinggi. Lalu untuk perekonomian, negara Ethiopia termasuk ke dalam negara yang berkembang, dengan ditopang industri, pengolahan makanan, tekstil, kopi, tanaman hat, emas, produk kulit, peternakan, dan minyak sayur. Dengan ekspor tertinggi 16,6% ke negara China, 15,6% ke Amerika Serikat, serta 8% ke negara Uni Emirat Arab. Lalu untuk mata uang, mata uang yang digunakan di sini bernama bir. Kurs 1 bir setara dengan 290 rupiah. Pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Fakta pertama negara Ethiopia adalah, negara ini secara menakjubkan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Bahkan, negara Ethiopia dijuluki sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Kita tahu bahwa pada awal tahun 80-an hingga 2000-an, Ethiopia adalah negara yang sangatlah miskin. Bahkan untuk hidup saja sangatlah susah. Banyak pula kasus kelaparan dan gizi buruk. Namun, sejak tahun 2004 sampai sekarang, negara Ethiopia secara mengejutkan mengalami pertumbuhan ekonomi di atas 8% per tahun. Kemiskinan di Ethiopia Meskipun negara ini mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, namun pemerintah Ethiopia masih memiliki pekerjaan rumah, yaitu pengentasan kemiskinan untuk warganya. Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2021, sekitar 52% penduduk Ethiopia adalah orang miskin, dengan pendapatan kurang dari Rp50.000 per hari. Coba kita bandingkan dengan negara kita Indonesia. Negara kita Indonesia ternyata memiliki 18% warga miskin, dengan pendapatan kurang dari Rp50.000 per hari. Berbagai cara dilakukan pemerintah Ethiopia untuk mengatasi kemiskinan ini. Seperti contohnya, membangun infrastruktur, pendidikan, dan menghentikan tradisi pernikahan dini. Memiliki alfabet sendiri Taukah kalian teman-teman, jika negara Ethiopia adalah satu-satunya negara di Afrika yang mempunyai alfabet sendiri? Ethiopia menggunakan alfabet Abu Gida yang dikenal dengan daftar suku kata Alfa. Alphabet ini terdiri dari 209 simbol dan 25 macam huruf. Siswa diwajibkan menguasai 3 bahasa. Taukah kalian teman-teman, jika anak-anak di negara Ethiopia ini harus mempelajari 3 macam bahasa, yaitu bahasa sukunya sendiri, lalu mempelajari bahasa resmi negaranya. Selain itu, mereka juga harus menguasai bahasa Inggris. Karena dari SMP sampai SMA serta perguruan tinggi, seluruh pelajaran di sekolah disampaikan guru-guru dengan bahasa Inggris. Tempat Terpanas dan Terendah di Bumi Fakta unik lain negara Ethiopia adalah negara ini ternyata memiliki salah satu daerah terpanas dan terendah di muka bumi. Nama tempat itu adalah Gurun Danakil yang berbentuk cekung dan membentang seluas 136.956 km persegi. Gurun Danakil ini dibagi ke 3 negara, yaitu negara Ethiopia, Eritrea, dan Jibauti. Gurun ini berbeda dengan gurun-gurun lain, teman-teman. Kalau di gurun lain hanya berpasir, namun di gurun Danakil ini selain berpasir, juga terdapat danau lava yang merupakan bagian dari gunung berapi Erta Ale. Suhu rata-rata di tempat ini mencapai 50 derajat Celcius di siang hari. Selain itu, di tempat ini letaknya juga sangat dalam, teman-teman. Sekitar 94 meter di bawah permukaan laut. Negara Penemu Kopi Taukah kalian, teman-teman, jika negara Ethiopia ternyata merupakan negara penemu minuman kopi yang sering kita minum sehari-hari. Dalam catatan kuno Ethiopia, penemu kopi pertama kali adalah orang-orang suku Kavicho pada abad ke-9 Masehi. Dari situlah nama kopi digunakan karena penemunya yang pertama adalah orang-orang suku Kavicho. Tradisi unik masyarakat Taukah kalian, jika rumah tradisional Ethiopia adalah gubuk yang disebut dengan tukul, lantainya dari tanah, temboknya terbuat dari potongan-potongan kayu dan lumpur, dan atapnya terbuat dari jerami. Selain itu, warga Ethiopia sebagian besar adalah vegetarian. Mereka menganut Kristen Ortodoks yang melarang makanan daging. Lalu ada juga hal unik, teman-teman, yaitu warna kesukaan warga Ethiopia. Warna kesukaan warga Ethiopia yaitu warna hijau, kuning, dan merah. Ketiga warna inilah yang membuat penyanyi reggae Bob Marley terinspirasi. Dan akhirnya, ia membuat bendera reggae dengan tiga warna tersebut sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Ethiopia. Demikianlah delapan fakta negara Ethiopia. Negara yang dulunya sangatlah miskin, namun terus berbenah sehingga kini Ethiopia menjadi negara yang berkembang. Di samping itu, juga ada banyak sekali fakta unik tentang negara Ethiopia yang patut kita ketahui bersama. Semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Seperti biasa, jangan lupa untuk komentar di bawah dan ikuti terus video-video menarik lainnya dari DOJB. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.